Bentar ya ini bluetooth saya habis Ya kita lanjut lagi Oh iya saya belum tadi itu belum saya merekam saya rekam belum sudah rekam ya Oh ada yang merekam ya Oh ya terima kasih jadi rekam ya Ya kita kita mulai lagi kembali lagi maaf tadi buntutnya Kita tinjau lagi beberapa metode yang ada di kolaboratif filtering yaitu kemarin dasar singgung ada memory piece model piece sama ada yang hybrid memory piece kemarin beberapa sudah kita bahas seperti neighborhood kolaboratif filtering yaitu item piece dan user piece kolaboratif filtering ya bisa pakai Pearson correlation atau cosine correlation kemarinnya similarity nya ada similarity Pearson ada similarity dengan menggunakan cosine yang kita bahas kemudian ada juga model yang item item-based atau user-based top-end recommendation nah ini ada juga yang seperti ini cuman kemarin nggak kita bahas ini silahkan anda bisa cari metodenya seperti apa nah keuntungannya disini atau kelebihannya yaitu ini implementasinya itu mudah jadi nambah-nambahnya itu tidak tidak terlalu jadi masalah kalaupun ada data-data baru gitu ya karena apa karena dimanfaatkan data ratingnya saja gitu ya jadi tidak terlalu jadi masalah need not consider the content jadi tidak diperlukan content item jadi apa itu namanya deskripsi dari item barang jadi fitur-fitur dari item-item barang itu tidak diperlukan ya tidak diperlukan kemudian scale ada artinya scalability ini bisa berjalan dengan baik scalability nya bisa baik jika item-item itu di rating oleh banyak user ini maksudnya corrected item itu ya jadi kalau silahkan kalau ada yang penting silahkan jadi ini ini satu item itu di rating di rating oleh banyak user ini ini scalability nya bagus ya scalability itu adalah nanti implementasinya itu kalau banyak user yang mengakses seperti itu ya oke oke kemudian ini kelemahannya ini dari ini saya hapus lagi ini ratio coreated item itu artinya satu item di rating oleh banyak user ya kemudian beberapa permasalahan atau kelemahan disini adalah tergantung pada human rating karena memang data yang dimanfaatkan itu adalah data rating sehingga ini bisa tergantung pada rating user itu karena rating dari user itu tapi ini sudah tidak terlalu jadi masalah memang metodenya memang seperti itu tapi akhirnya memang ini sifatnya subjektif karena tergantung pada rating user kemudian performansinya itu akan turun ketika data itu sparse sparse artinya kan kemarin sudah saya jelaskan tentang sparsity problem ya matrix ya sparse matrix yang jarang artinya banyak di dalam matrix ya katakanlah ini matrix atau saya pakai saya sui aja ya ya nggak terlalu lemot terus nah misal ada matrix oh gede banget oke yang ini nah misal ada matrix ini ya nah kemarin kan ada user 1 user 2 user 3 dan seterusnya gitu ya item 1 apa i ya boleh item 1 item 2 item 3 dan seterusnya gitu ya nah ini mungkin ini 5 mungkin disini 0 0 0 0 4 2 0 0 nah itu kalau user apa ya koreknya itu ya koreknya itu ya koreknya itu ya ya kan bagus sebenarnya kalau koreknya itu banyak gitu ya nah ini sementara kalau dia satu item tuh mungkin yang mereka enggak enggak banyak tapi kan kemungkinan seperti itu ya di dalam kenyataannya eh ini nanti akan jarang-jarang tuh artinya banyak rating yang kosong gitu ya jadi elemen-elemen matrix itu banyak nolnya nol itu bukan artinya merating nol tetapi memang enggak ada ratingnya gitu ya jadi item 2 dan item 3 itu belum pernah di rating oleh user 1 tapi memang dalam penyataannya kan seperti itu sehingga di dalam kolaborasi ini masalah sparsity ya sparsity problem itu memang menjadi isu utama gitu ya ini ini ya jadi performansinya itu berkurang jika data itu spars kemarin sudah saya jelaskan kenapa performansinya kurang bagus ya kemudian cannot recommend for new users and item ini terkait dengan apa itu kemarin call start ya kemarin saya ini agak lemot kalau nulis di sini nih call start oke susah nulis di sini call start problem jadi kalau user-user yang baru itu kan berarti belum punya belum punya rating sehingga padahal cara kerja dari ini memory base ini kalau atau pada dasar kolaboratif itu adalah dia akan mempelajari rating atau perilaku rating dari seorang user kemudian nanti dia akan mencari user yang lain yang punya kemiripan behavior dalam rating produk dengan aktif user sehingga itu yang nanti akan menjadi network hood ya karena network akan menjadi tetangganya gitu ya nah netball ini akhirnya yang akan menjadi alat untuk sistem merekomendasikan produk kepada aktif user ya kemudian kekurangan yang lain adalah limited scalability for large data set jadi kalau data setnya itu besar kemarin sudah saya jelasin juga beberapa ini ya sebenarnya item base ini juga salah satu ya sudah lebih bagus lah daripada user base ya menurut scalability yang untuk large data set cuman ya secara umum ini memang punya kelemahan di sini kalau large data set artinya datanya itu begitu banyak karena ini berhasil pada memory nah ini yang nanti jadi masalah kenapa? karena memory base itu kan dia itu tidak menghasilkan sebuah model model di awal gitu ya apa itu namanya modelnya itu online learning gitu ya jadi kalau yang model base di sini adalah dia ada data training dulu data training dulu ada training ya kemudian dibuat modelnya baru kemudian nanti dari model itu seandainya ada data data baru itu berdasarkan model yang ada yang sudah dibangun sehingga apa ya learningnya itu tidak saat itu saat tidak secara real time gitu ya tapi ada di proses sebelumnya jadi kemarin sudah saya jelaskan ada tahap apa itu namanya offline ya offline proses gitu ya offline learning gitu ya nah itu untuk menghasilkan model nah nanti dari model itu jadi kini eh nanti kan ada training gitu ya training nah ini kan nanti dihasilkan model ini dari data ya training data nah ini misalnya ini training data ini secara umum ya mungkin nggak harus seperti ini tapi secara umum jadi ada ada proses offline yang dilakukan kemudian ini dihasilkan model nah nanti ya ini dari jadi sel model nah nanti seandainya ada data set baru ada data baru new data ini lihat bukan new data sih sebenarnya apa ya ada user baru lah ada user yang mengakses artinya data yang di luar yang training ini ada data baru ya apa ya sebetanya itu ya sudah new data aja tapi bukan data baru yang benar-benar baru ya nanti memanfaatkan model ini baru nanti akan dihasilkan prediksi seperti itu jadi modelnya dari mana dari ini secara offline gitu ya proses ini secara offline ini offline ini offline ini secara online yang artinya real-time ini saya atur ini offline gitu ya ya sering model set offline nah pada saat data ini ada online data ya Oh mungkin online data aja ya saya ini yang mencoba Hai tembanyol jatuh online jatuh ada data baru yang masuk aktif user baru yang akan di apa tuh yang diberlak perlakuan sebagai aktif user gitu karena dia punya data akan setelah Soa dipetakan ke modelnya ya sudah ditemukan seperti itu nah eh ini atau terkait dengan masalah scalability ini prinsip utama diri dalam model bis itu ya ya yang model bis Oke oke kalau mau screenshot silahkan di screenshot sebelum saya ini sudah ya kemudian eh ini tadi ya saya jelaskan tentang ini ya Nah kalau yang model bis itu macam-macam ya mendingan sebelum metode-metode itu di dalam machine learning sebenarnya ya biasanya ini mudah-mudahan di dalam ada bias mungkin ada yang pernah ngambil machine learning ataupun data mining Anda tahu ya beberapa metode di dalam machine learning ada patient-net-net-net segala macam ini ya pada space network gitu ya life bias space network kemudian ada ada clustering dan 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 sebagainya ini laten mtv ada laten semantik spasifik faktor analysis dan dan sebagainya ya ada SVD PCA ada SVD support apa apa tuh diko faktor dikomposiasi nya itu apa ya faktor dikomposiasi bisa atau komponen analisis Prima itu apa ya Oke ya bisa mencari lah kalau nanti kita juga akan bahas SVD dan PCA nah eh ini yang 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 model bis itu jadi dia memanfaatkan metode-metode-metode di dalam machine learning biasanya ini masih ah ini saya susah ya disini ini biasanya ini memanfaatkan machine learning ini apa itu namanya model-model di dalam machine learning itu ya kelebihannya adalah ini lebih bagus dalam mengatasi masalah sparsity ya karena tidak learningnya tidak secara online kemudian kemudian scalability dan juga permasalahan-permasalahan yang lain lebih ya ini better lah baik adres tuh aja untuk mengatasi ya improve prediction performance ya ini tadi ya eh prediksinya karena ini sparsity ntar ini ini nanti berpengaruhnya ke masalah scalability itu nanti kalau usernya pengatuh datanya banyak bisa juga nanti berpengaruh ke masalah prediksinya gitu masih pasti problem jika di sini gitu ya cuman dengan model bis ini ini dapat di diatasi ya kemudian eh ke kini-kini rasional atau rekomendasi jadi ini lebih intuitif lah dalam rekomendasi karena memang yang sekitar sudah ada modelnya dulu ada saat bagaimana apa ya nanti bagaimana memprediksi itu sudah dibuat modelnya dulu kemudian eh permasalahannya atau kekurangannya adalah expensive dalam model building karena ini expensive itu dalam arti ini ya apa itu namanya eh effort ya effort itu effort jadi membutuhkan effort dalam pembentukan modelnya nah karena eh beda domain itu katakanlah sama-sama base and believe next ya beda domain beda perilaku data itu modelnya juga bisa sudah berbeda lagi nah ini effort perlu sebuah effort dalam membangun modelnya nah biasanya mahasiswa TATA itu ada di sini gitu ya memanfaatkan ini dalam domain-domain tertentu kemudian enggak cuma mahasiswa TATA tapi penelitian-penelitian pada umumnya kemudian have trade-off between prediction performance and scalability jadi ini punya trade-off jadi kalau apa itu namanya scalability-nya besar gitu ya artinya itu modelnya lebih simple sebaik scalability-nya itu besar tapi prediksinya nanti kecil tapi prediksi jadi besar itu menuntut model yang lebih kompleks dan ini trainingnya juga butuh datanya lebih banyak nah nanti itu scalability-nya juga bisa trainingnya bisa lama gitu ya Anda tahu sendiri nanti kalau bisa tidak taman kalau datanya banyak itu kan apa tuh trainingnya bisa lama gitu ya nah ini ini ya antara prediction dan juga scalability ini adalah sebuah trade-off tapi memang pada umumnya seperti itu biasanya dalam sebuah machine learning terutama yang modern-based kemudian di sini tidak ada informasi tentang dimensional reduction teknik kenapa karena ini dilakukan secara offline gitu ya memang di sini akan menjadi isu gitu ya ini akan kelihatan pengaruh dari sparsity-nya itu yang terkait dengan dimensiality ya karena memang dia begitu ada data masuk learning data masuk learning data masuk lagi learning kalau ini kan nggak ya nah sehingga mungkin aja ada beberapa informasi-informasi yang dapat kita 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 apa ya kita ambil gitu ya ada informasi-informasi penting yang terkait dengan dimensiality reduction ini karena karena kalau data banyak itu kan perlu ada yang direduksi ya disini kan sebenarnya isu itu menjadi apa namanya tidak terlalu menjadi isu walaupun ini nanti pada saat disini pada saat disini itu dia dengan SVD dan BCA itu ada ini digunakan untuk merediksi apa tuh dimensiality gitu ya ini sebenarnya adalah di sini tetapi metode disini tetapi dengan penerapan SVD dan BCA itu dimensiality itu di ini direduksi karena ini untuk menambah scalability dari sistem itu gitu ya Nah kalau disini memang ini bukan sebuah kelemahan ya karena disini pasti informasinya itu di akan 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 dapat gitu ya untuk yang reduksi dimensiality apa tuh dimensiality rate reduksi untuk dimensi dimensinya itu nah oke kemudian ada hybrid hybrid itu oh ini macam-macamnya ya konten bis kolaboratif rekomendator example ini FAP terus dan ini metode materinya banyak ya dia idenya adalah mengatasi keterbatasan atau kelemahan dari kolaboratif filtering maupun konten bis atau mungkin rekomendator yang yang lain ya diperpaduan dari beberapa metode ya di sini juga dapat mengatasi permasalahan sparsity dan sebagainya ya terkandung pada metodenya ya apa yang diatasi ya kemudian di sini kelemahannya memang effort untuk eh apa ya pembentukan modelnya itu itu lebih besar gitu ya kemudian eh ini tergantung metodenya ya mati ada metode-metodenya memang memerlukan informasi-informasi dari yang biasanya ada atau yang sudah ada lu ada informasi-informasi eksternal ini tapi ini sekali lagi ini tergantung pada metodenya juga nah paling tidak Anda tahu disini perbedaan antara memory-based dan model bis ya sekali lagi kalau disini itu memory bis itu ada data baru yang perlu ini ini langsung learning data lagi masuk learning lagi kalau ini enggak ada data training dulu proses offline dulu ini sehingga pada saat ada data masuk itu yang berhubungan modelnya jadi enggak perlu learning lagi learningnya tuh ada di back-end secara offline offline ya ya bedanya ya oke lanjut nah itu belum masuk ke matriks faktorization nah disini ada PR dari saya silahkan anda renungkan kemudian anda pelajari anda baca lu ya buku ditmarjanah yang sudah saya upload di LMS anda baca bener lu ya supaya anda bener-bener memahami nanti kalau pun ada kuis-kuis saya ngambil dari situ nah coba matrik faktorization itu masuk di mana memory bis atau model bis ya silahkan ya setelah anda kuliah ini nanti misalnya anda bisa menyimpulkan itu kemudian lanjut kita sekarang masuk ke materi yang sebenarnya ya artinya ke matrik matrik faktorization teknik ini lebih lebih efektif because ini memungkinkan untuk kita discover ya latin menemukan mendapatkan latin features artinya fitur-fitur yang tersembunyi gitu ya eh yang mendasari interaction antara user dan sistem ya Hai sebentar saya ambil menunggu ini mungkin video saya matikan dulu ya biar enggak terlalu memberatkan anda itu saya maksudnya kadang-kadang memberatkan mahasiswa untuk oke lanjut ya eh intinya adalah atau pada dasarnya ide atau ide dasarnya dari matrik faktorization itu adalah menemukan latin features ya latin features jadi itu fitur fitur ya fitur yang tersembunyi ya yang tidak terlihat secara langsung gitu ya gimana itu nanti mempengaruhi dalam prediksi nah ini ini kita nanti kita nanti kita nanti yang kita ya kita maafkan konsep ini gitu ya oke apa itu matrik matrik faktorization faktorisasi matrik itu gimana oke eh kita lihat dulu ya idenya sebuah faktorisasi yang umum ya yang kita kita kenal ya dari sebuah bilangan ya kalau kita misal punya bilangan itu faktor itu yang gimana ya ini kan pada saat gini bahwa sebuah bilangan itu perkalian sebetulnya kan bisa dinyatakan sebagai hasil dari dua dua ini ya sebentar ini saya sebentar nanti sebentar lagi kayaknya saya ini dipanggil ini sebagai dekan di ini asara selanjutnya online di dua ini ya nanti saya rehat sebentar ya ini kalau pas saya ya entar nanti saya ini oke nanti kalau sudah bagian saya saya ini sedang ada asara itu apa apa Ternyata ya hey itu ya jadi seperti hasil perkalian antara 222 buah bilangan katakanlah ini 66 itu sama dengan dua kali tiga dua kali tiga itu kan berarti bahwa enam itu faktornya adalah dua kali dari tiga nah itu sebenarnya idenya adalah dari situ ya eh sebentar ya saya ini di ini saya bagi dekan sudah sebentar ya bentar-bentar ini hai 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 selamat menikmati hai hai selamat menikmati 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 hai 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 ya terima kasih eh sudah menunggu maaf tadi ya di kanada acara yang sekarang setelah itu yang berbicara dari weh Harmony Excellency Integrity saya sebagai dekan ini ada diminta untuk memberikan motivasi ke teman-teman ke teman-teman sekitar akademika tell you khususnya ini karyawan tell you yang sekarang sedang online ya oke oke kita lanjutkan lagi tadi nih kalau apa itu namanya hikmah ini ya online ya semua serba online jadi bisa online di dua ini tapi tetep tetep ada salah satu yang diperbankan ya walaupun saya tetep fokus di di perkuliahan tapi yang satunya karena juga sebagai dekan jadi tetep harus dilaksanakan juga oke eh lanjut ya tadi ya jadi faktorization dalam dalam number dalam bilangan itu kan tadi sudah saya jelaskan seperti ini 6 itu kan 2 kali 3 berarti 2 kali 3 sama dengan 6 berarti 2 kali 3 kira faktor dari 6 nah itu 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 sebenarnya ide dasarnya seperti itu nah kemudian dalam matrix seperti apa nah matrix katakanlah misal kita punya matrix Z ya dari seperti hanya pada konsep faktorisasi yang biasa our matrix factorization task can be defined as misal kita select 2 matrix X dan Y make sure when you multiply it kalau kita perkalikan both of them maka kita akan mendapatkan nilai yang sama dengan Z jadi Z ini adalah X dikalikan dengan Y tetapi Z nya disini adalah Z apa namanya ada-ada tanda ini atasnya ini ini artinya ini approximate ya approximate terlihatnya yang pendekatan sifatnya adalah sebuah prediksi ya jadi bukan Z tapi Z ini ini artinya sebagai sebuah prediksi artinya perkalian dua buah matrix ini ini akan mendekati Z ya ini matrix factorization akan mendekati nilai Z oke udah sampai situ karena nanti konsep awalnya adalah dari sini ya kita nanti akan dengan ada dua matrix katakanlah gitu ya dua matrix nanti hasilnya mungkin nggak persis dengan Z tapi nanti kita akan mencari matrix dua matrix ini dengan langkah refinement dengan melalui iterasi dan sebagainya sampai nanti yang mendekati nilai Z nya oke oke meningkat lagi ya jadi X dan Z nanti akan kita cari secara iteratif ya di dalam algoritma ini sampai ketemu nilai Z mungkin nilai X sama Z nya itu awalnya adalah nilai apa itu namanya yang kita apa itu namanya kita inisialisasi kita inisialisasi secara random tapi terus gitu ya sampai nanti ketemu Z kalau dalam AI kan gitu ya kalau anda mungkin udah belajar seperti GI dulu di AI ya matahulah kecerdasan buatan seperti itu ya nah sampai nanti yang mendekati dengan nilai Z oleh karena itu perbedaan antara Z dengan Z head lah katakanlah ini ya ini namanya error error nah errornya ini nanti diminimalisasi ini sebagai sebuah nilai kontrol untuk akhirnya kita dapatkan X dan Z ini nah dan di dalam X dan Z inilah nanti kita akan ditemukan kita akan temukan latent feature jadi apa itu namanya fitur-fitur yang yang tersembunyi itu oke gitu ya ya bisa anda sebelum saya ini mungkin anda bisa renungkan sebentar maksudnya nanti dasarnya akan dari sini ada characterization nah dari sini nanti ya nanti ini ini hanya ide dasarnya dulu ya lebih detailnya nanti akan kita lihat oke oke sudah di bisa diterima ya ini masak baterisasi ini konsep paling dasarnya bagaimana sekarang kita menemukan ini di recommended system nah sekarang kita lihat ini tadi di slide-nya ada yang kurang saya menetikkan U5 nya kurang jadi ini sudah saya tambahkan nanti ini saya upload lagi ya slide ini ya jadi saya kurang menambahkan U5 ini disini dan rating-ratingnya nah kita punya matrix rating seperti ini ya ini U1 U2 U3 U4 U5 itu adalah usernya user 1 user 2 dan ini adalah item-itemnya katakanlah D1 D2 D3 D4 ya oke lanjut ya nah ini 5 itu adalah rating dari user 1 terhadap item 1 user 1 terhadap item 3 eh item 2 itu belum pernah rating dia belum pernah rating sehingga ini kosong lain satu ratingnya satu dan seterusnya seperti itu udah oke bisa diterima saya akan pelan-pelannya perpindahan per slide biar nanti Anda bisa merenung-renungkan kembali gitu ya karena saya sendiri juga merasa kalau kadang kuliah itu kalau slide-nya terlalu cepat dipindah-pindah oleh pembicaranya ya kadang eh tadi ngomong apa ya gitu ya kadang yang diomongin mungkin hilang tapi dengan memelototin yang ada di slide mungkin nanti baru bisa masuk ke otak kita gitu ya tapi nanti ini videonya juga bisa Anda ulang-ulang lagi ya nanti saya upload sebenarnya Anda putar lagi di MST mana juga bisa cuman karena MST itu nanti kalau nggak salah kok ada batas waktunya ya jadi itu saya ini kan di Google Drive ya saya simpan di Google Drive terus kemudian saya linknya saya berikan di LMS nah oke MF itu singkatan dari matrik faktorization ya nah ini basic idea di rekomendasikan ya tadi kan basic idea secara teorinya ya nah sekarang basic idea di penerapan di rekomendasikan itu gimana oke kita awalnya dari intuition ya behind using matrik faktorization untuk to solve this problem is that there should be some latent fitur jadi fitur yang mungkin kita nggak tahu ya sembunyi ada menentukan how user meret sebuah item yang menentukan bagaimana seorang user itu meretting sebuah item dan itu kita nggak tahu fitur yang mungkin aja ada fitur-fitur contoh ya contoh ini untuk gambarannya dua user mungkin memberikan high rating yang itu mau fitur-fitur contoh ya MST both jika mereka keduanya menyukai aktor dan artis dari movie karena gini ya sebenarnya itu fitur itu kan kalau di ini kita bicara kolaboratif filtering ya dalam kolaboratif filtering itu kan sebenarnya kita nggak memusingkan tentang fitur gitu ya fitur dari dari produk nah disini tugas dari matrik faktorization itu menemukan fitur yang menyebabkan user itu menyukai sebuah item nah gitu ya coba anda anda terima dulu itu ya ini contohnya user memberikan rating tinggi untuk movie tertentu katakanlah ini dua user gitu ya jika mereka keduanya itu menyukai fiturnya ya aktor mau bisa aktor maupun aktris cowok atau cewek jika mereka menyukai itu pemerannya atau aktor yang ada di movie tersebut terutama pemeran utamanya ya atau eh mungkin aja kalau movie itu adalah katakanlah action movie sebagai contoh dimana ini adalah genre yang di prefer oleh dua user tersebut ini adalah fitur-fitur-fitur yang memang kita nggak lihat kalau di kolaboratif filtering kan kita nggak melihat fitur dari produk tetapi yang kita lihat adalah ratingnya saja nah tugas dari motivatorization itu adalah kita menemukan fitur-fitur yang tersembunyi ini nah itu nanti yang akan digunakan untuk memprediksi ya memprediksi rating dari seorang user ke item tertentu dimana user itu belum pernah rating item itu gitu ya ya oke jadi nanti ada rating yang kosong katakanlah user satu belum pernah rating user apa belum pernah rating item 3 nah ini nanti akan diprediksi gimana cara memprediksi ini yaitu dengan menemukan apa tadi fitur yang tersembunyi tadi latin-latin fitur itu yang membuat U1 atau user satu itu menyukai item ini gitu ya Nah kita-kita-kita temukan itu kita-kita cari dengan menggunakan backtrack factorization oke nah wes gitu ya oke udah sudah diterima ya eh lanjut ini kalau online kan saya bisa melihat wajah-wajah anda ini wajah ngerti wajah ngantok wajah itu cuma di sini saya nggak begitu enggak ada nggak tahu ini ya ya semoga anda paham lah nanti kalau nggak paham ya bisa diulang-ulang lagi tapi bisa kan perkembangan ini paham karena kadang-kadang kita mengulangi video itu butuh waktu ya dan kadang-kadang mana akhirnya nanti nggak sempat jadi Anda jangan mengandalkan bahwa anda nanti akan mengulang video videonya tetapi ini anda berusaha dulu bahwa anda harus paham disini di video yang yang ini yang sinkronis ini oke lebih kan discover diselatan fitur jadi kalau kita dapat menemukan latin fitur ini kita dapat memprediksi rating ya tadi itu ya rating eh apa itu namanya seorang user terhadap sebaiknya tadi bisa contohkan tadi kata kalah ini ini agak di prediksi itu ya oke dikode fitur-fitur asetid betul-betul sudah meskipun asetid betul-betul yang sudah saya jelaskan oke nah ini masih basic idea nah kita sudah masuk sekarang lebih masuk lagi sekarang kita tadi punya ini ya ini ya user-user sama kata D1 D2 D3 D4 itu adalah produknya atau itemnya eh ya Hai terus eh we have a set of user and the set of body di of item jika kita punya sekumpulan user dan sekumpulan item ya let R misal R itu adalah sini ukurannya ini ukurannya kalau ada tanda apa namanya ini seperti ini kardinalitasnya adalah batu namanya banyaknya kardinalitas itu banyaknya user ini banyaknya item ya jadi misal R itu adalah matrik dengan banyaknya user kalikan banyaknya item nah gitu ya paham ya ini jadi ini R ini R ini R ya ini R ini R ya berapa kali berapa kalau matrikan biasanya ada dimensinya kan ini kan berarti 5 kali 4 5 itu itu adalah banyaknya bisa keempatnya adalah banyaknya item maksudnya gitu ya ya oke ya oke kemudian also we assume that we would like to discover kalaten fitur jadi ini ya k itu adalah banyaknya latin fitur yang nanti akan kita sari katakanlah kita kita set ya kanya ini kita set kanya ini given ya given kita set nah tugas kita dan adalah menemukan eh dua matriks P K kali K itu tadi banyaknya yang kita set tadi kanya kali ini ukurannya ya kali ini ukurannya ya banyaknya user ya Ki K kali banyaknya item kita tadi gini kan konsep dari itu kan gini kan jadi hasil perkalian dua matrik ingat ya tadi ya ini yang kita cari nanti ya tadi itu yang saya angkatkan di depan tadi jadi awartas adalah to find menemukan matriks P dan Ki gimana nih dimensinya adalah k kali ini banyak user ini dimensinya adalah k kali banyaknya eh apa item sehingga kita dapat menuliskan bahwa R itu adalah P transport kali Ki kenapa ini ditransport kan karena kan gini Hai penya itu kan ini sudah ya sudah di sudah di screenshot sudah ya sudah ya sudah Pak eh saya ini ya sudah Pak eh 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 tadi kan penya tadi k kali U ukurannya kan ini ya K kali U ya kemudian penya apakinya itu k kali D eh ehnya itu adalah ukurannya ya Eko Ki Ki nya adalah ukurannya ya ini ya supaya ini dapat dikalikan ya ikan berarti eh sebab bisa dikalikan itu kan berarti ini harus ditransport sehingga kalau ditransport petransport ikan P ya sementara Ki nya ya ini nah ini kan kalau ini baru bisa dikalikan kan perkaraan matrik itu kan kalau misalnya kalau ini 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 U ini K ini kan harus disini Kak ini kurangnya Kak kali ini baru bisa dikalikan kan ya ini harus sama kalau nggak sama nggak bisa dikalikan nah sehingga ini ditransport kan ya 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 Nah kalau saya saya penyakitnya gini Pak Oke P nya misal saya U kali K K nya di ukurannya D kali K ya ya nggak masalah ya tinggal nanti Anda gininya apa tuh namanya supaya nanti K ketemu K akan berarti Anda bisa nanti Oh namanya ya tuliskan 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 kalau seperti ini e-cetransport sekalikan P ini juga nggak ada masalah enggak apa-apa ya ini juga bisa kalau tadi kan kalau yang ini apa kalau ini adalah air tergantung ada definisinya kan bisa tidak awalnya adalah ini kalau ini adalah sini enggak ada masalah ya Oke coba anda renungkan lagi hai 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 ya ya oke siap oke silahkan di screenshot kalau ini sebelum nanti saya saya hapus sudah ya ya oke ya oke makasih itu kenapa seperti ini ya Anda paham each row dalam P itu merepresentasikan jadi kekuatan ya dari asosiasi atau ada hubungan antara user dan feature ya karena ini kan P itu kan ini user kaitu fiturnya kaitu adalah banyaknya fitur yang nanti akan kita cari iya sementara k itu k dengan D itu adalah represent strength association between item dan juga fiturnya ya oke maksudnya apa ya itu maksudnya nilai-nilai yang ada di dalam file key dalam matriki dan nilai-nilai yang ada di dalam P itu apa ini ya oke next atau Anda ini dulu apa itu namanya renungkan dulu sudah ya kecepatan sih ya udah next lanjut udah dan ya ya ini karena sudah nanti-nanti kita 12 kurang seperempat lah kita lihat kita masuk lagi jam 12 lebih 20 seperti biasanya nah sekarang ini akan kita bahas ya ini 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 yang yang akan kita pelajari ini contoh illustration moving domain yang tadi ini contoh yang yang key kali P kalau ini ya key key transpose kali P tadi kan saya bisa artinya Anda bisa menyatakan dalam key transpose kali P atau P transpose kali key bergantung Anda mendefinisikan ukuran P dan key nya gitu ya ini ya ukuran ini dan ukuran ini bergantung misal ini mendefinisikannya gini ini key berarti ini user ini kan banyak user banyak user ada 1 2 3 4 5 banyak item ada 1 2 3 4 5 6 nah key itu adalah tadi 1 2 3 4 5 ini adalah banyaknya user oh kalau ini key nya yang ini ya key nya yang user ya oke ini user kali kan tiga nya itu adalah K nya yang kita bentukan ini given nanti K nya kalau dalam percobaan K nya bisa Anda coba coba nanti ya K nya Anda bisa coba coba penentuan nilai K nya oke terus kemudian P nya itu nanti berarti tiga kali kan banyaknya item ini kemudian nanti kalau misal disini elemen katakanlah elemen 32 di dalam matrik R itu nanti diprediksi sebagai hasil kali dari A B C kali X D Z ya kan kan A kali X ini kan kalau matrik B kali Y C kali Z semua ditambahkan disikmakan kan A kali X tambah B kali Y tambah C kali Z kan gitu ya ketemu ini dong nah gitu ya jadi nanti penulisannya adalah ini key kecil itu adalah elemen dari matrix key katakanlah ini nama matrix nya key besar ya ini nama matrixnya adalah R ini nama matrixnya key ini nama matrixnya key ini nama matrixnya key elemennya itu notasinya key kecil disini elemen disini namanya key key kecil ini R kecil ya tapi ini ada head headnya headnya itu artinya adalah prediksi ya itu ya nah ini nah ini oke ya ini user preference kalau ini kan oh ini ininya user ya usernya yang 6 ya ini user nah user 6 tergantung anda menerima disini matrixnya user 6 kemudian itemnya itu yang 1 2 3 4 ini yang 5 oh ini ini kalau disini adalah ini itemnya ini usernya ya bebas-bebas saja tidak masalah mau dibolak-balik ya jadi ini adalah user 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 kalikan apa ini k kali banyaknya user ya karena ini ditranspose ini jadinya user 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 item dalamnya itemnya D kalikan K dimensinya ya jadi ini kalikan ini gimana ini adalah user preference vector ini adalah movie-nya kalau ini movie domain kan itemnya movie oke oke anda renungkan lagi oke 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 gitu aja ini jam 12 kurang 1.4 sudah ada di sini nanti kita lanjutkan dimulai dari sini ya ini cuma tinggal sedikit lagi sama ini ada nanti saya coba implementasikan di python dengan menggunakan google lab nanti source code-nya ada source code-nya itu ada di sini ya selesai anda anda klik di sini nanti coba saja ya coba situ ke google laboratory nanti coba anda running pakai python oke ya gitu saja ya ini dulu silahkan sholat dulu kemudian makan siang saya juga sholat dulu dan makan siang nanti lanjutkan lagi jam 12 lebih 20 ini yang ini saya stop dulu ya stop recording dulu ya kita lanjutkan jam 12 lebih 20 oke terima kasih